Intro Halo teman-teman ya Furi ketemu lagi di segmen Happy Problems ya dimana Furi memilih 10 orang yang beruntung dari video Whatsapp yang masuk untuk dibacain dan diramal ya dan video pertama adalah kenakan nama saya Ade Iskandar akhir 11 November 1997 dan pertanyaannya bagaimana perjalanan lika-lika hidup saya yang untuk yang akan datang dan bagaimana masalah saya dengan seorang wanita Ade Iskandar kartu tarot yang keluar adalah dead atau maut buat mas Ade artinya apa? artinya akan ada hubungan yang kandas ya beberapa tahun ke depan dan itu lumayan membuat kamu sedih gak semangat gitu jadi sabar aja dan juga nanti ada saatnya dimana kamu bisa move on karena yang kamu tanyain ini adalah apakah hubungan saya akan baik-baik saja dengan pasangan saya yang sekarang mohon maaf mas Ade saya melihat akan ada sebuah perpisahan ke depannya tetapi ya itu adalah perjalanan hidup ya mudah-mudahan mas Ade juga bisa move on dan mendapatkan pengganti yang jauh lebih baik daripada yang saat ini bersama mas Ade oke video whatsapp yang kedua adalah ini Indra Dewi saya lahir tanggal 16 Agustus 1982 yang ingin saya tanyakan bagaimana masa depan saya nantinya dan usaha apa yang cocok buat saya makasih Agni Indria ya kartunya yang keluar adalah kesederhanaan oke artinya Agni kamu untuk saat ini lebih baik banyak menabung jangan terlalu boros ya untuk bisnis yang cocok dengan karakter nama dan juga tanggal lahirnya Agni adalah bisnis yang berhubungan dengan pakaian jadi kamu bisa jahit pakaian kamu bisa jual pakaian atau kamu bisa buka outlet-outlet di beberapa cabang gitu pokoknya segala sesuatu yang ada hubungannya dengan kain itu cocok buat kamu kamu mau jual pakaian jadi atau kain sebelum dijahit itu juga oke tetapi hindari bisnis yang berhubungan dengan air ya karena itu sama sekali gak cocok sama unsur dan angka kamu oke video whatsapp yang ketiga adalah nama saya Ayu Wandira tanggal lahir saya 31 Mei 1999 saya minta tolong nih kak meminta diramalkan gimana kehidupan saya ke depannya masalah ekonomi dan rumah tangga saya terima kasih banyak ya kak sebelumnya Ayu Wandira kartunya yang keluar adalah sang iblis atau the devil jadi Mbak Ayu kalau dilihat dari nama dari karakter wajahnya Mbak Ayu Mbak Ayu ini adalah orang yang sangat posesif dan cemburuan terhadap pasangan sehingga terkadang pasangannya Mbak Ayu merasa tidak nyaman karena terlalu dicemburuin gitu Rubah pola pikir yang negatif menjadi sesuatu yang positif karena sebetulnya diantara kamu dengan pasangan harusnya awet-awet aja harmonis-harmonis aja dan gak ada masalah sama sekali gitu cuman karena kamu kadang terlalu overthinking terlalu overprotective akhirnya terjadilah keributan-keributan sama pasangan ya sehingga berakibat kepada rezeki yang kurang lancar cuman kalau dilihat dari perputaran tahun sekitar tahun 2021 bulan Agustus maka keuangan kamu akan meningkat dengan pesat ya tetapi di tahun 2020 kamu harus ekstra kerja keras oke Mbak Ayu dan video Whatsapp selanjutnya adalah selamat malam nama saya Fitra Yani Seripuddin lahir 19 Mei 1987 saya mau bertanya bagaimana nasib rumah tangga saya saat ini karena saya tidak ingin mempertahankannya dan saya mau jujur kalau saya ingin menikah lagi bagaimana menurut Mbak Puri apakah memang saya ditakdirkan untuk menikah lebih dari satu kali terima kasih mohon solusinya Fitri Yani ya kartunya yang keluar adalah rembulan atau demun oke jadi mohon maaf Mbak Fitri nasib rumah tangga Mbak Fitri sepertinya memang sudah diambang perpisahan karena kurangnya kebahagiaan awalnya adalah masalah ekonomi yang ujung-ujungnya berakhir dengan masalah perselingkuhan karena mohon maaf saya melihat juga memang ada orang ketiga ada laki-laki lain dan juga ada perempuan lain sehingga memang ke depannya rasa-rasanya hubungan suami istri ini agak sulit untuk dipertahankan jadi lebih baik ya silahkan dicari solusi yang terbaik untuk kalian berdua daripada ada perselingkuhan lebih baik diakhiri dengan baik-baik supaya ke depannya kalian tetap bisa move on di kehidupan kalian masing-masing oke dan video whatsapp yang selanjutnya adalah perkenalkan nama saya Ikomayudi Atamanal asal Bali tanggal lahir 10 April 2002 saya akan bertanya bagaimanakah rezeki saya dan jodoh saya ke depannya terima kasih Komang Yudi kartunya yang keluar adalah Roda Kehidupan atau Wheel of Fortune ya jadi rejeki baik di 3 tahun setelah pernikahan kamu sekarang ini masih muda banget ya kalau kamu tanya ke depannya masalah jodoh dan rejeki seperti apa jadi setelah 3 tahun menikah maka kehidupan perekonomian kamu akan meningkat gitu jadi misalnya kamu nikah usia 22 ya usia 25 semuanya akan menjadi baik dan usaha yang cocok sesuai dengan karakter nama dan tanggal lahirnya kamu kamu cocok bergelut di usaha yang ada unsur air seperti apakah unsur air misalnya pengobatan healer dokter atau mungkin peramal kayak Furi Harun atau apa itu adalah sesuatu yang unsurnya adalah unsur menyembuhkan memberi tahu konsultasi dan jasa jadi itu adalah bisnis yang cocok untuk kamu dan jangan sekali-sekali mencoba bisnis yang ada unsur kayunya karena itu akan mematikan aura dan juga mematikan rezekinya komang ya oke video whatsapp selanjutnya adalah assalamualaikum assalamualaikum kak furi saya intern ektaviana tanggal lahir 14 oktober 1993 kak saya mau tanya kapan ya saya bisa hamil satu tahun yang lalu saya pernah hamil tapi keguguran sampai sekarang belum dikasih kemarin di cek ke laboratorium ternyata suami saya ada kelainan dan kita harus nunggu lagi tapi saya tetap promi ke dokter kemarin gak tahu hasilnya gimana karena saya pengen banget punya anak kak dan saya ingin bekerja sesuai jutsan saya saya sekolah kesehatan pengen bekerja di rumah sakit atau di bus dari intan ektaviana kartunya yang keluar adalah strange atau kekuatan ya mbak intan ini adalah termasuk perempuan yang sangat sabar dan sangat kuat di dalam menghadapi berbagai permasalahan dan cobaan di dalam kehidupan oke tetap semangat dan jangan pernah berhenti berobat ya karena disini dilihat apakah mbak intan bisa memiliki chance untuk memiliki keturunan insyaallah di 2021 sudah gendong anak ya sudah punya momongan jadi jangan patah semangat suaminya dikasih support terus berobat secara medis karena kalau secara non medis apakah kesulitan untuk memiliki anak ini ada hubungannya dengan karma ada hubungan dengan kutukan atau ada seseorang yang ngerjain kalau saya lihat semuanya bersih clear jadi murni mbak harus berobat ke dokter atau berobat secara medis oke lalu video whatsapp yang selanjutnya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya intania febrianti dewi saya lahir tanggal 21 februari tahun 1997 yang ingin saya tanyakan adalah apakah di bulan oktober atau tahun ini saya akan mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan dan bagaimana pekerjaan saya kedepannya terima kasih intania febrianti kartu tarot yang keluar buat intan adalah the star atau bintang disini tahun depan tepatnya tahun 2020 maka intan akan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan apa yang intan inginkan jadi untuk saat ini kamu terus rajin ngelamar-lamar kerja kesana kesini ya sabar aja karena tahunnya intan adalah 2020 di tahun tersebut keberuntungan kamu mulai mulai muncul jadi panfaatkan segala sesuatunya dengan baik kalau ada tawaran pekerjaan jangan terlalu milih-milih kamu coba dulu siapa tahu nanti cocok untuk kehidupan kamu ke depannya kalau dilihat dari karakter nama kamu lebih cocok bekerja di sebuah lembaga atau kantor dibandingkan dengan kamu pergi keluar misalnya jadi sales jadi marketing itu kurang cocok jadi kamu lebih cocok bekerja di dalam ruangan kayak gitu ya oke dan video whatsapp selanjutnya adalah halo kapuri selamat siang nama saya rosa yohana saya lahir di bekasi tanggal 1 september 1986 saya ingin tanyakan untuk masalah karir dan jodoh saya kapan saya bisa mendapatkan jodoh dan menikah dan yang kedua untuk karir masa depan dan pekerjaan saya terima kasih rosa yohana rosa yohana rosa yohana kartunya yang keluar adalah sang petapa ya jadi ada beberapa upaya dan usaha yang mesti kamu lakukan untuk mendapatkan jodoh dan usaha mohon maaf kalau dihitung berdasarkan weton tanggal lahir dan juga nama lengkapnya kamu serta aura yang ada di dalam muka memang ada unsur enamnya unsur enam itu artinya adalah orang yang memiliki banyak sekali godaan dan kendala dalam urusan rejeki dan jodoh gitu nah saya sendiri belum melihat secara pasti gitu apakah di depannya jodohnya akan seperti apa cuman saya sarankan untuk mbak rosa banyak-banyak bersedekah dan juga saya sarankan kalau mbak rosa mau mungkin mbak rosa bisa kayak melarung sekali-sekali atau buang sial gitu supaya segala sesuatu yang ada di unsur enamnya berbalik menjadi unsur sembilan karena angka lahir itu adalah sesuatu yang tidak bisa dirubah ya nama lengkap tanggal lahir adalah unsur yang memang sudah Tuhan kasih apalagi nama orang tua juga kasih gitu mungkin kalau nama kita masih bisa ngakalin tapi kalau namanya tanggal lahir itu kan sulit ya jadi unsur enamnya dibalikan menjadi unsur sembilan dengan melakukan beberapa doa upaya untuk buang sial supaya jodohnya cepat gitu jangan terlalu lama berada di angka enam ya oke dan video whatsapp yang selanjutnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Suryadi saya lahir di Setabat tahun-tahun lahir saya tanggal 7 Oktober 1995 95 keinginan saya saya ingin mempunyai pasangan yang lebih serius lagi atau jodoh dan keinginan saya yang belum tercapai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke Suryadi kartu yang keluar adalah The Fool atau Masa Bodoh oke jadi sarannya untuk Suryadi lebih baik kamu meninggalkan masa lalu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada masa yang sekarang jadi kamu gak usah maksa-maksa untuk dicintai oleh seseorang kalau misalnya memang dia gak bisa menerima kamu apa adanya dan dia lebih banyak menyakiti hati kamu lebih baik ditinggalkan serta disini ada kurang doa ya unsur 6 unsur 7 itu terlalu rentan ada di nama lengkap dan juga tanggal lahir kamu jadi mungkin nanti ada beberapa hal ada beberapa upaya yang harus kamu lakukan supaya rejeki dan jodohnya lebih lancar dan kamu juga dilarang untuk memiliki tempat usaha atau bangun tidur ke arah utara karena itu adalah arah yang mematikan arah yang mematikan dalam artian kamu bisa dapet penyakit gampang dan juga kamu susah rejeki karena dilihat dari angkanya dilihat dari wetonnya it's not the best way it's not a good way for you jadi hindari arah utara oke dan video whatsapp yang terakhir adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Furi saya Yeni Susanti lahir 27 September 1991 Kak Furi tolong dong ramalin saya apa sih pekerjaan usaha yang cocok untuk saya karena 2 tahun ini saya sudah coba untuk buka toko busana muslim tapi hasilnya kurang memuaskan dan tolong Kak ramalin juga kapan sih suami saya dapat pekerjaan yang mapan itu aja dari saya Kak semoga Kak mau meramal saya terima kasih Kak Furi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yeni Susanti kartunya yang keluar adalah The Sun atau Suria dilihat dari nama lengkap tanggal lahir semestinya apa yang sudah Mbak Yeni dapatkan saat ini sudah lebih besar sekitar 30% daripada apa yang saya lihat tetapi dikarenakan ada usaha yang tidak cocok jadi kalau dilihat Mbak Yeni ini tidak cocok menjalankan usaha yang berhubungan dengan aksesoris atau logam hindari unsur logam hindari unsur bebatuan atau unsur alam tetapi disarankan untuk memulai bisnis yang ada unsur kayunya seperti usaha kuliner kayak gitu atau rak kayu atau mebel atau desain sesuatu yang melibatkan banyak kayu karena disitu rejeki kamu bagus kayak gitu oke disini Furi cuma mau bilang bahwa masing-masing manusia itu sudah memiliki arah angka dan ketentuannya sendiri dan saya percaya bahwa angka itu tidak pernah bohong gitu ya betul kita sebagai manusia harus selalu berusaha dan berdoa kepada Tuhan tapi alangkah lebih baiknya kamu kenali dulu angka kamu berapa kamu tahu dulu unsur kamu apa baru kamu memutuskan sehingga langkah kamu ke depannya tidak melawan arah tidak melawan unsur sehingga kamu bisa sukses disitu seseorang yang berunsur air apabila dia menjalankan bisnis yang ada unsur tanah atau unsur logamnya maka dia akan mati apakah mati usahanya atau mati jasadnya karena diserang penyakit dan lain-lain itu juga harus menjadi opsional sehingga ke depannya kalian bisa lebih bijaksana dalam memilih pekerjaan apa yang cocok untuk saya arah kemana yang akan membawa berkah membawa rejeki dan membawa jodoh yang baik untuk saya jadi jangan melawan arah jangan melawan unsur oke mudah-mudahan kalian cukup happy dengan jawaban Furi di segmen happy problem sekali ini jangan lupa buat yang belum beruntung kamu kirimin lagi video whatsapp ke 0812 1999 1950 dan Furi akan pilih lagi minggu depan untuk 10 yang beruntung kita ketemu lagi next week jangan lupa subscribe like komen dan juga share youtube channelnya Furi Harun oke see you bye-bye selamat menikmati Terima kasih.